DPRD DKI Jakarta menyoroti rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, KUA PPAS DKI Jakarta. Atas kesalahan ini, anggota DPRD memberikan pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta agar memberikan sanksi kepada staffnya yang melakukan kesalahan. Angka fantastis dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara, KUA PPAS DKI Jakarta menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dalam pengadaan alatulis kantor, anggaran dinilai tidak wajar. Pemprov DKI Jakarta sempat berkomentar, jika anggaran fantastis untuk klaim perekat sebesar 82 miliar rupiah itu salah ketik. Menurut Ahmad Sahuli, Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra, salah ketik adalah hal yang lumrah. Soal salah ketik manusiawi, disitulah pentingnya pembahasan. Artinya jangan dibesar-besarkan juga soal salah ketik. Itu lumrah dalam penyampaian. Ini kan semuanya maraton ini. DPRD maraton dari pagi sampai bahkan sampai jam 11 malam kemarin kan gitu. Nah juga SKPD eksekutifnya gitu loh. Namun alasan salah ketik ini dinilai tidak wajar oleh William Aditya Sarana, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Salah ketik dan lain sebagainya itu menjadi satu alasan klasik di mana eksekutif itu berlindung dibalik itu. Masa sih semua salah ketik itu masalahnya. Jadi jangan sampai berlindung di kata-kata salah ketik dan lain sebagainya. Karena ini kan uang besar. 82 miliar ini uang besar loh. Kalau salah ketik 1 juta, 2 juta, kami bisa pahami. William menambahkan anggaran seharusnya di-upload atau diserahkan ke DPRD sebelum tenggat batas waktu agar bisa dikoreksi. Namun lembaga eksekutif DKI Jakarta menyerahkannya pada hari H. Akibatnya temuan anggaran kurang wajar pun menjadi perbincangan. William Aditya punya tujuan mengkritisi anggaran KUA PPAS. Terus ingin mengawal anggaran ini, agar anggaran-anggaran yang sudah kami temukan ini tidak lolos sebagai APBD 2020. Jadi baiknya kami memviralkan sekarang adalah sebelum semuanya sudah terlambat, kami buka dulu lah. Biar masyarakat juga tahu ini loh, kira-kira uang kalian itu digunakan untuk ini. Jadi sebelum semua itu terlambat kami buka dan kami harap tidak lolos lah yang kami mengungkapkan itu. Sementara itu, Syarif, Wakil Ketua DPD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra mengatakan, penulisan anggaran yang kurang wajar terjadi karena mengejar waktu pengisian e-budgeting. Sumber data saat pengetikan pun dinilai keliru. Syarif juga memberikan pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar staff yang melakukan kesalahan ditegur dan diberikan sanksi. Kita minta perbaikan di lini staff. Kan bukan Pak Anies yang inputkan anak buahnya kan, tapi yang menanggung, Syarif. Nah, kita ingatkan kepada Anies, lini staffnya dong diberikan teguran. Bila perlu sanksi yang setara dengan kalau itu disebut kesalahan ya. Meskipun masih dalam bentuk rancangan, anggaran harus disusun se-efektif mungkin. Sehingga anggaran tidak perlu diviralkan karena dinilai di luar batas wajar. Beberapa poin rancangan anggaran Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak wajar, salah ketik, dan sistem e-budgeting yang belum optimal menjadi alasannya. Kita akan membahasnya bersama dengan Neng Maliana Sari, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI. Assalamualaikum, selamat malam Neng. Halo, waalaikumsalam, selamat malam Mas Abraham. Neng, barangkali bisa dijelaskan apakah PSI masih bersekukuh bahwa dibalik ini tidak serta-mertah hanya kesalahan ketik, human error, sistem e-budgeting yang belum optimal. Namun barangkali PSI punya temuan lain setelah ini bergulir. Kita dari PSI tetap mendukung bahwa sistem e-budgeting ini sudah cukup baik diterapkan sejak era Pak Jokowi. Dan kita juga sudah melihat bahwa sejak adanya e-budgeting ini sudah menyelamatkan banyak sekali uang negara. Oke, jadi kalau disebutkan bahwa ini adalah persoalan warisan yang dialami oleh periode administrasi gubernur sebelumnya hingga ke Pak Anies saat ini? Kalau ini sebuah perumpamaan, kalau misalnya sistem e-budgeting ini masih belum bagus, maka ya dioptimalkan. Contoh misalnya kalau rumahnya kita bocor, ya itu kita perbaiki. Oke, bagaimana Anda menerima penjelasan yang menyebutkan bahwa ini hanya berupa usulan, kemudian juga diverifikasi dan pada akhirnya angka pastinya kemudian muncul sebelum pembahasan itu masuk di DPRDKI Jakarta. Jadi kelalaian dan kesalahan dinilai hal-hal yang sepatutnya tidak perlu digembar-gemborkan. Perencanaan keuangan ini di DKI kan sudah dilakukan berulang kali, kita melakukannya setiap tahun. E-budgeting ini justru membantu kita agar lebih teliti, lebih detail lagi, dan lebih mudah. Jadi kalau misalnya e-budgeting ini dilakukan oleh orang baik, maka ya e-budgeting ini bakalan baik. Tapi kalau e-budgeting ini dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk menyelewengkan anggaran, ya e-budgeting ini jadi terlihat seperti aneh gitu. E-budgeting ini kan adalah portfolio ataupun representasi dari sistem yang transparan, ini elemen penting dalam good governance. Yang Anda ingin katakan ataupun yang Anda evaluasi dari pemerintahan Pak Anies soal e-budgeting dan transparansi ini soal anggaran seperti apa? Kalau misalnya e-budgeting diminta untuk hanya mencantumkan nama giat saja, berarti beliau menginginkan agar anggaran ini kembali lagi ke sistem gelondongan. Di mana sistem gelondongan ini sangat rentan sekali, ini akan terjadi kesalahan wewenang, kesalahan penggunaan, dan untuk pembagian jatah-jatah program bakal terjadi kembali. Oke, jadi rentan untuk disalahgunakan ataupun diselewengkan maksud Anda? Ya, betul. Oke, jadi ekspektasi Anda seperti apa ini jika kemudian disebutkan ada faktor kelalaian, salah ketik, dan sebagainya? Kita di KWPPS ini kan merevisi bersama, mengecek bersama. Dari awal pembahasan KWPPS, anggota Dewan itu tidak diberikan anggaran yang rinci hingga level komponen. Kita hanya dikasih anggaran dalam bentuk giat-giatnya saja, tanpa kita diberitahu ini giat ini untuk apa, tujuannya untuk apa. Balik lagi bahwa uang ini tuh uangnya publik, uang orangnya Jakarta. Jika Anda sebutkan anggaran sampai komponen spesifik seperti itu, dan Anda juga sebutkan tadi bahwa perencanaan anggaran tidak kali ini pertama saja, apalagi di bawah administrasinya Pak Anies Baswe dan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anda melihatnya ini persoalan yang sudah pernah terjadi, atau karena PSI baru muncul kemudian ini menjadi persoalan serius yang diangkat oleh fraksi Anda di sana? PSI sangat serius sekali, karena ini adalah tugas wajibnya seorang anggota legislator. Kita tugasnya adalah menjaga anggaran. Kalau soal anggaran sebelumnya misalnya tidak bagus, ya itu bukan karena, ya mungkin karena PSI-nya baru masuk gitu. Bagaimanapun hak budgeting itu ada di posisi Anda dan teman-teman Anda begitu, di legislator DKI Jakarta, bagaimana komunikasi Anda dengan eksekutif dalam konteks ini agar kemudian anggaran itu tersusun sedemikian rapi dan tidak terkesan ada banyak diskursus di luar sana yang menjadi bola liar kemana-mana? Sejak awal PSI telah meminta beraudiensi dengan SEGDA, dengan BAPEDA, kita mencari tahu, berkomunikasi dengan BAPEDA bagaimana misalnya rancangan anggaran di tahun 2020. Jadi jauh sebelum pembahasan ini dimulai, kita di fraksi PSI sudah mulai mengecek anggaran-anggaran apa saja yang akan diajukan di KUAP-PAS bulan ini. Oke, baik. Terima kasih Neng Marlianisari, anggota Komisi B, fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta sudah berbincang di I News Prime.